Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di video kita kali ini kita akan membahas 3 ayat langsung dari surah Al-Insiroh ayat 1 sampai ayat 3 yang tema besarnya adalah membahas tentang kelapangan dari beban berat ayat pertama misalnya Alhamdulillah surah laga sodaraq bukankah kami telah melapangkan dadamu Nabi Muhammad saat itu dan kami telah mengangkat bebanmu darimu ayat ketiganya yang telah sangat memberatkan punggung Nabi saat itu 3 ayat ini secara garis besar adalah membahas tentang beban yang amat berat yang diemban oleh Nabi yang beban itu telah diangkat oleh Allah sehingga dadanya Nabi menjadi lapang menjadi legowo menerima itu ada dua tafsiran besar terkait apa sih yang dimaksud beban berat disini ya ada dua tafsiran besar terkait apa yang dimaksud dengan beban berat disini yang pertama udah yang membahas bahwa beban berat yang dimaksud disitu adalah kesalahan-kesalahan Nabi Muhammad saat belum diangkat menjadi Nabi didasarkan atas dalil disuruh abduha dan Allah atau dia mendapati Nabi Muhammad saat itu dalam keadaan bingung wallah atau bisa juga tersesat lalu dia memberikan petunjuk nah jadi sebelum diangkat jadi Nabi di usia 40 tahun Nabi Muhammad itu dalam kondisi bingung ini kenapa masyarakat sekitar kok menyembah berhala kemudian ketika keliling Kak Batawaf kok telanjang anak perempuan kok dibunuh nah ini yang bener ini yang seperti apa sih apa yang harus disembah itu berhala seperti masyarakat pada umumnya nah posisi itulah yang dimaknai sebagai beban beratnya Nabi saat itu boleh jadi memang Nabi dulu mengikuti atau tidak ikut tapi itu menjadi beban moral beliau ini bagaimana caranya supaya beliau bisa menghindari kondisi masyarakat yang seperti itu sehingga tidak terjerumus nah ini yang dimaksud pertama beban berat saat itu saat masa-masa Nabi belum diangkat sebagai Rasul saat masa-masa Nabi belum diberi petunjuk oleh Allah kemudian tafsiran yang kedua adalah beban berat itu yang dimaksud adalah mengeman amanah penyampaian risalah Allah ketika dipilih jadi Nabi kita tahu sendiri kondisi da'wah awal-awal Nabi di Mekah itu sangat berat yang mengikuti beliau hanyalah kalangan yang lemah secara ekonomi lemah secara kedudukan sehingga gampang ditindas oleh orang-orang kafir Quraishi saat itu yang secara posisi secara kedudukan harta itu jauh di atas kaum muslimin saat itu jumlahnya sangat minoritas sekali sehingga menyampaikan da'wah bahwa La ilaha illallah Tuhan yang layak disembah itu hanya Allah sehingga meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain yang selama ini disembah oleh masyarakat kafir Quraishi itu adalah sebuah amanah yang berat tapi beriling berjalannya waktu Allah bimbing sehingga Nabi menjadi lapang dadanya dari beban itu nah ada dua tafsiran terkait beban berat di ayat 1-3 ini yang pertama terkait itu posisi Nabi sebelum diangkat jadi Nabi di usia 40 tahun yang kedua adalah mengemban amanah penyampaian risalah Allah yang ini amat berat nah ini posisinya sudah diangkat nah gitu ya untuk ayat 1-3 ternyata kita bisa ambil hikmah bahwa Allah tidak membiarkan hambanya dalam keadaan bingung atau dalam keadaan yang merasa terbebani Allah pasti ringankan itu semua jikalau kita menjadi orang yang amanah dalam mengemban risalahnya Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya di video berikutnya di video berikutnya